Pemirsa tim penggerak PKK Kecamatan bersama perkumpulan perempuan wira usaha Indonesia selasa pagi menggelar pelatihan produk usaha berupa jajanan tradisional kepada para ibu rumah tangga setempat. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan kaum hawa menjadi pendukung ekonomi keluarga. Beginilah keseruan pelatihan produk usaha berupa jajanan tradisional yang diikuti oleh 90 ibu rumah tangga setempat di kantor Kelurahan Selawu, Kecamatan Patrang selasa pagi. Program yang diinisiasi oleh tim penggerak PKK Kecamatan Patrang bersama perkumpulan perempuan wira usaha Indonesia atau perwira jember ini turut didukung oleh juru masak profesional dari pihak sponsor bahkan masakan terkemuka di tanah air. Kendati berlangsung secara sederhana tidak menyerutkan semangat para emak-emak dalam menyimak pelatihan kali ini dengan ceria dan seksama. Mereka dilatih untuk mengolah bahan masakan menjadi produk usaha berupa jajanan tradisional yang memiliki nilai jual dengan resep alternatif. Di antaranya adalah onde-onde rainbow atau warna-warni, keciput panjang dengan wijen, serta kuil lumpur berbahan dasar labu yang juga diharapkan mampu meningkatkan nilai dan hasil olahan labu milik masyarakat. Diharapkan dengan adanya program ini dapat melahirkan ibu rumah tangga yang mandiri secara ekonomi maupun pendukung ekonomi keluarga. Pasalnya masalah finansial kerap menjadi persoalan dalam berumah tangga, bahkan berujung perceraian. Hari ini perwira datang ke kelurahan selalu. Kita ingin berbagi ilmu untuk mereka semua bagaimana masyarakat selalu bisa berpikir usaha lewat pelatihan yang kita adakan. Kita dari perwira mempunyai program. Tema program kita adalah membangun UMKM baru, sejuta UMKM baru. Bagaimana nanti orang-orang yang berlatih ini semua nanti bisa membuat satu produknya dan kita bisa berjuang bersama dengan harapan semua menjadi wira usaha yang mandiri. Jadi pelatihannya adalah membuat onde-onde aneka warna atau onde-onde rimbong. Yang kedua membuat rumpur labu dengan harapan tanah-tanah yang di Selawu ini kalau misalnya membuat pertanian labu, kalau tidak lagu bisa diubah menjadi rumpur labu. Yang ketiga membuat keceput. Kenapa kalau membuat keceput? Kalau keceput itu nanti kalau lebaran biasanya orang-orang suka saling berkudung dan membawa sesuatu. Program ini disambut dengan sangat baik oleh tim penggerak PKK Kecamatan Patrak. Selain untuk tujuan ekonomi, hasil pelatihan kali ini dinilai juga dapat menjadi pengisi waktu senggang ibu rumah tangga di kediaman masing-masing. Alhamdulillah kami support acara-acara yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Diharapkan juga dari acara ini masyarakat bisa lebih produktif ya Pak karena banyak sebenarnya ibu-ibu itu yang punya waktu ruang yang banyak di rumah. Jadi diharapkan juga dengan adanya waktu ruang, adanya pelatihan ini bisa menghasilkan ibu-ibu yang bisa berpenghasilan dari rumah. Jadi ini tersetap mayoritas ibu rumah tangga? Iya, rata-rata ibu rumah tangga juga ada kader-kader PKK dari Kelurahan Selawu. Nantinya selain pelatihan produk usaha, di kesempatan selanjutnya pihak Perwira Jember juga berencana menggelar pelatihan pengemasan dan pemasaran produk.